Pemerintah Kota Sukabumi bersama Pores Kota Sukabumi melakukan penyemprotan disinfektan di area publik sebagai bentuk antisipasi penyebaran virus COVID-19 di wilayah objek vital. Area publik seperti masjid, gereja, kantor pemerintahan, serta kantor pelayanan Pores Sukabumi Kota, kejaksaan, dan lainnya dilakukan penyemprotan cairan disinfektan. Tujuannya yakni untuk mengantisipasi merebaknya wabah corona di wilayah Kota Sukabumi. Pemerintah melakukan penyemprotan secara bertahap di area publik yang sering dikunjungi masyarakat. Penyemprotan disinfektan akan dilakukan terus-menerus hingga wabah corona dinyatakan aman. Pemerintah Kota Sukabumi menyatakan Sukabumi hingga saat ini masih kondusif. Pemerintah Sukabumi menghimbau agar masyarakat tetap berperilaku sehat dan bersih, serta menjaga daya tahan tubuh. Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi menyatakan, pemerintah melakukan penyemprotan disinfektan di beberapa titik yang dijadikan simbol-simbol keagamaan, seperti masjid, gereja, serta beberapa area publik. Pemerintah Sukabumi menghimbau kepada pengelola fasilitas publik seperti tempat hiburan, mal, bioskop, dan lainnya agar menerapkan protokol kesehatan maksimal. Ke beberapa titik yang dijadikan simbol-simbol keagamaan. Pertama Masjid Agung, kemudian gereja, yang nanti secara bertahap semua tempat ibadah juga akan kita lakukan proses disinfektan ini. Termasuk juga kantor-kantor yang memberikan pelayanan publik. Pemda, kantor Flores Sukabumi Kota, Kejaksaan, dan juga Kodim. Pak, kalau untuk anggaran sendiri, Pak, untuk penanganan waspada corona seperti ini dari kota Sukabumi sendiri, kesiapannya seperti apa? Jadi pemerintah pusat sudah menyatakan ini sebagai darurat kesehatan, jadi silakan menggunakan anggaran tanggap bencananya sesuai dengan kondisi di masing-masing daerah. Sampai saat ini pemerintah kota masih menggunakan anggaran dari SKPD. Penyemprotan akan dilakukan bertahap meliputi perkantoran dan area publik lainnya yang banyak dikunjungi masyarakat.